Intro Selamat datang kembali di channel Japografis, saya Doakan Sehat Selalu Kali ini kita akan membuat intro 3D di After Effects Buka After Effects kalian, kemudian kita akan membuat New Composition, tuliskan 3D Untuk durasi kalian bisa buat 10 detik, sekarang kita akan mengimpor bahan-bahannya Kita klik kanan, kemudian pilih Import, pilih File Di sini ada semua bahan, kalian bisa download di link deskripsi Kita masukkan semua bahan Kita masukkan semua bahan ke Timeline Kemudian kita Hide saja Sekarang kita pilih Logo Kita buka logo, kemudian kita kecilkan ukurannya, tekan S pada keyboard Sekarang kita pilih Layar Logo, kemudian kita klik kanan, pilih Recompose, tuliskan nama logo, kemudian pilih Move All Sekarang kita akan membuat masking pada logo Pilih Layar, kemudian pilih Auto Trace Untuk Apply-nya kita kosongkan saja Di sini masking sudah dibuat Kita Hide saja Layar Logo Sekarang kita akan membuat Layar Solid Kita klik kanan, kemudian New, pilih Solid Tuliskan nama 3D Kita akan memberi efek 3D Kita pilih Efek Kemudian Video Copy Load, pilih Elemen Sekarang kita setting elemen 3D-nya Kita pilih Custom Text-nya Di sini kita pilih Logo Kemudian untuk Custom Text-nya Di sini pilih HDRI Kemudian Layar 2, kita pilih Metal Text-nya Dan Layar 3, pilih Text-nya Sekarang kita pilih Scan Setup Untuk menampilkan 3D Kita pilih Extrude Di sini sudah tampil Kemudian untuk resolusinya Kita jadikan Extreme Untuk Bevel Copy-nya kita jadikan 2 Sekarang kita akan menambahkan Tekstur Kita pilih Fiscal Kita berikan Tekstur Black Outland Dan Gold Kita pilih Black Outland Di sini Extrude-nya kita jadikan 0,2 Kemudian yang Gold Kita jadikan 0,3 Untuk Bevel Size-nya kita jadikan 1 Sekarang kita pilih Z-Obset-nya Kita naikkan Kita naikkan saja warna Gold-nya di sini Kita pilih Reflection-nya Kita beri nama dulu Di sini Logo 1 Sekarang kita pilih Extrude lagi Kemudian kita letakkan di tengah-tengah Atau di bagian depannya Di sini untuk Bevel-Bevel-nya kita hapus saja Sekarang kita pilih Bevel yang ini Bevel 1 Kita akan merubahnya menjadi Boot Texture Kita pilih Texture di sini Pilih Defuse Kemudian rubah menjadi Texture Hood Untuk Brightness-nya kita jadikan 50% Sekarang pilih Illumination Kita rubah lagi menjadi Texture Hood Dan rubah Brightness-nya menjadi 50% Untuk warna kalian bisa sesuaikan pada projek kalian Bisa merah atau biru, bijau Di sini saya menekan biru Sekarang kita setting Illumination-nya Kita aktifkan Kemudian rubah menjadi 20% Sekarang kita akan merubah mode Blending-nya Kita pilih Advent Di sini kita rubah menjadi Screen Kita rubah namanya menjadi Glass Sekarang untuk Logo 1 kita copy atau duplikat Tekan Ctrl D pada keyboard Kemudian rubah namanya menjadi Logo 2 Sekarang kita geser ke samping atau geser ke depan Kemudian untuk Bevel Goal Di sini kita pilih Outland Kita aktifkan Bevel Outland-nya Sekarang kita akan membuat Blending Kita pilih Create Kemudian pilih Plane Kemudian untuk Size Plane-nya Kita jadikan 10 x 10 Kemudian untuk Orientasi-nya Kita jadikan Min 90 Sekarang kita pilih Bevel Plane di sini Kita pilih Texture Pilih Glossiness-nya Kemudian kita pilih Metal Texture Untuk Gamma-nya kita jadikan 0,55 Sekarang pilih Reflection Kita pilih Metal Texture Kemudian samakan 0,55 Kemudian untuk Input Level-nya kita jadikan 0,70 Sekarang kita setting untuk Warnanya Kita pilih Basic Setting Untuk Divice Color-nya kita jadikan Hitam Sekarang kita pilih Plane Model-nya Untuk UV Mapping-nya kita jadikan 5 x 5 Sekarang kita akan setting Environment-nya Pilih Environment kemudian jadikan HDRI Sekarang kita akan setting Reflection-nya Kita pilih Plane Model Kemudian klik Kanan Pilih Mirror Kemudian pilih Logo 2 Kita jadikan Spiral Logo 1 jadikan Spiral Sekarang kita pilih OK Di sini kita akan membuat Layar Camera Klik Kanan New Pilih Camera Tekan P pada Keyboard untuk menampilkan Posisi Aktifkan Keyframe Posisi Kemudian kita pilih Ikon Camera Kita geser saja Sesuaikan pada Project kalian Sekarang kita geser timeline ke detik 10 Kita aktifkan Keyframe Kemudian kita geser lagi ke samping Pilih semua Keyframe Kemudian klik Kanan Kita pilih Yes Yes Sekarang kita akan setting Focus Camera Pilih Camera Option Pilih Camera Option Aktifkan Depth of Fill-nya Kemudian kita aktifkan Keyframe Focus Distance-nya Kalian nanti bisa atur sesuai pada Project kalian Kemudian kita klik Kemudian kita klik Sekarang kita klik Sekarang kita klik Terima kasih 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 untuk radius jadikan 200% dan intensity nya kita jadikan 4 kita tambahkan lagi efek glow ubah threshold nya menjadi 100 radius 100 dan intensity nya jadikan 2 tambahkan lagi efek exposure kemudian ubah exposure nya menjadi 2 sekarang kita tes hasil akhirnya demikian tutorial kita kali ini semoga bisa bermanfaat kita nantikan tutorial tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati